Kita bisa meningkatkan kualitas tidur dari makanan Kalau gitu tidur yang berkualitas berapa nih minimal? Tetap 8 jam ya? Tidak, jadi ada aturannya Semakin tua, semakin berkurang Saya waktu kena covid itu kan stres ya Dan jujur kalau stres itu kan gak gampang tidur gitu loh Pengennya tidur, itu bagaikan dilema ya Kamu harus tidur, tidur yang nyenyak, pulas Ya saya tahu sih itu imun meningkat waktu kita tidur pulas gitu ya Tapi tidur saya gak berkualitas, gak bisa tidur kepikiran ini lah Kepikiran mati lah macem-macem Kepikiran pekerjaan Saat ini saya ngobrol aja sama pakarnya langsung ya Ada Bapak Yohano Sunardi Nah ini yang suka sehat ala surga Di acara kita ya, di radio kita Pak Yoh Halo Tidurnya cukup nih kayaknya ya Makanya gak ada ini ya Tanda hitam di bola mata ya Apa? Di bawah mata, kantung mata Mata panda Itu biasanya kan gak bisa tidur ya Ini kan hari-hari ini kan banyak ya Gak covid aja ya, macem-macem lah ya Kompleks sudah masalahnya ya Ekonomi iya, penyakit iya lah, macem-macem lah ya Pelayanan juga macet Nah ini bikin stres Akhirnya gak bisa tidur gitu ya Insomnia Bahkan sampai berkenanjutan Gak cuma sehari, dua hari loh Itu berhari-hari kayak begitu Nah ini kan akibatnya kan saya tahu ya Logikanya anak kecil aja udah tahu kan Kalau kita itu istirahat Ini kan terjadi pembangunan kembali Sel-sel tubuh yang rusak Diperbaiki, diservis waktu kita tidur Nah kalau gak bisa tidur itu gimana? Coba kan imun makin drop gitu ya Gimana Pak Iyo pendapat Anda soal ini? Sebelum saya menjelaskan panjang Saya kasih satu ulasan pendek Yang membuat Anda berpikir Ada pasien rawat jalan dan rawat inap Apa bedanya? Bedanya kalau kita gak percaya pasien itu tidur Baru kita rawat inap Dalam arti apa? Karena ada pasien yang sudah gak termakan Sudah olahraga Gak bisa tidur Betul Kalau di rumah sakit Kita bisa upayakan Yang pertama Pasti pakai tindakan Salah satunya Penidur buatan dari obat Atau injeksi Sehingga Anda tidur Karena itu kalau Anda di rumah sakit Cepat pulih daripada rawat jalan Itu ilustrasi pendek Supaya Anda tahu berapa pentingnya tidur itu Anak kecil yang tidurnya kurang Besok cenderung hilang Kenapa? Itu menunjukkan tidur Yang dikatakan pemulihan sel Lebih jelasnya adalah pemulihan imunitas Anda Istilahnya kalau hari ini Anda imunitasnya 100 Dipakai jalan Kena marah bos Kena apapun stres Dia turun jadi 60 Maka waktu tidur Dia gridnya naik Dari mana Pak tidur kok bisa meningkatkan? Nah saya jelaskan Pola makan Anda sehari Itu dihitung saat tidur Tapi kalau nasi energinya langsung Anda nikmati Protein tidak Protein antibody Namanya immunoglobulin Dibentuk saat tidur Jadi protein yang Anda makan Menumbuhkan rambut saat Anda tidur Bukan saat Anda berjalan-jalan Hanya nasi, bakmi, roti, bakpo, es manis Dan teman-temannya yang diambil langsung saat Anda makan Untuk menyuplai energi Tetapi protein, sayur, tidak ada hubungannya Dia waktu tidur dikerjakan Dikomposisikan dengan olahraga Sehingga lucu ya Kalau Anda gerakan tangan bisep Anda makan protein Besarnya di bisep Bukan di kaki Karena pengolahragaan Membuat pertumbuhannya di sana Saat tidur Jadi olahraga dan makan Dikerjakan saat tidur Jadi Anda harus mengerti Berapa pentingnya tidur Dan gangguan tidur ini ada ciri-ciri Bagaimana menentukan Pak tidur beberapa jam Untuk menentukan Anda harus sadar ya Ada ciri-ciri kurang tidur Apakah itu Pak Yoh? Pertama, gampang lupa Itu salah satu tanda Anda kurang tidur Kedua, tidak bisa fokus Tanda Anda kurang tidur Ketika Anda merasa kesemutan Dan Anda sendi-sendi yang sakit Itu ciri-ciri kurang tidur Itu dari saya Oke, kalau gitu tidur yang berkualitas Berapa ini minimal? Tetap 8 jam ya? Tidak, jadi ada aturannya Semakin tua Semakin berkurang Mengapa? Karena aktivitasnya juga berkurang Jadi, untuk orang tua Atau 60 tahun ke atas Anda ingat nggak? Mami saya dulu ya Kalau bangun itu jam 4 pagi itu ya Doa gitu Karena dia cukup 5 jam cukup Kalau kita Jam 6 ya Habis doa pagi masih bisa tidur kan? Karena kita Rata-rata Kalau 40 tahun ke bawah Atau lebih muda Kita butuh tidur 7 sampai 8 jam Tetapi Kita bisa meningkatkan Kualitas tidur Dari makanan Maksudnya apa Pak Yu? Kalau makanan Anda bagus Maka tidur Anda 5 jam 6 jam Seperti kualitasnya Dalam jam Karena ada orang tidur 8 jam Masih sakit semua Berarti kualitasnya Tidak baik Itu ya Iya, tadi kan pengerjaannya Waktu tidur ya Jadi waktu tidur tuh Bahan-bahannya nggak ada Atau kurang gitu mungkin kali ya Iya Ini nutrisi Salah satu nutrisi Untuk pengantar tidur Adalah susu Diminum sebelum tidur Itu akan meningkatkan Rasa kenyang Kambang tidur Kedua Tryptophan Kandungan di setiap susu Meningkatkan Cobalamin ya Lebih 12 Sehingga Anda tidur Lebih nyenyak Dari yang tidak Minum susu Iya, iya, iya Oke Ayo kita minum susu Nanti pertanyaannya Biasanya gini Pak Gideon Duh kalau saya nggak suka susu Pak Apa Pak Kalau nggak suka susu Nah nanti tanyakan aja Enggak Kadang-kadang orang juga pakai ini Oh untuk membantu saya tidur Chamomile Katanya gitu Itu salah satu teman dari susu Tetapi dia sifatnya tidak bisa diminum untuk orang sakit mah Karena orang sakit mah tidak bisa minum kopi dan teh Jadi dia alternatifnya susu Gitu ya Oh oke 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 Jadi Tidur yang nyenyak Tidur yang pulas Berkualitas itu kan ya Biasanya ya Ya orang bilang disini pulas gitu ya Ada yang sampai pakai mimpi-mimpi Itu kan nggak pulas Nah ini jadi tidurnya nggak berkualitas Akhirnya besoknya mudah capek Akhirnya mudah terserang penyakit Itu tadi ya Tapi kan Apa ya Nggak bisa dipungkir ya Koyo ya Orang yang sakit apapun itu tidurnya jadi nggak enak Nggak sepulas kalau jadi orang sehat gitu Ya Jadi Itu seperti Kalau kata Alkitab itu Yang satu dilakukan Yang satu jangan diabeikan Jadi kalau Anda mau tidur bagus Makanan dan olahraga membuat tidur bagus Nah tidur yang bagus membuat besok bisa olahraga lebih bagus lagi Jadi itu memang kalau Anda bisa Saya sarankan Tonton yang awal dulu Tentang stres dikelola Nggak bisa hilang Dikelola Ya Itu yang kedua Makanan dietnya Lalu ketiga Kita pernah membahas sebelumnya Tentang olahraga Nah ini tentang tidur Kenapa? Karena tidur juga adalah lingkaran salah satu poin Dimana mempengaruhi imunitas Jadi perlu Kalau Anda tidak bisa tidur Biasanya medis akan membantu dengan obat Sementara Diizinkan Tetapi Anda ada ruginya Ada ketergantungan Karena itu sembari pakai obat tidur Biasanya medis mengatur pola makan Mengatur olahraga Sehingga perputarannya ini bisa dihentikan Begitu Pak Gideon Oke 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 Kalau susah tidur Sebaiknya jangan makan apa atau jangan minum apa gitu Ada kaitannya juga nggak? Ini yang beberapa teman sulit tidur Pertama mengatur target kerja dulu Karena salah satu tidak tidur Pasti ada target yang belum diselesaikan Saya salah satunya ya Karena saya suka ngetik gitu ya Suka bikin buku Jadi saya ini juga tampil di TV Dan banyak yang saya kerjakan Akhirnya istri saya bilang Ini bergurau ya Bilang gini Pak besok masih hidup kok Nah jadi akhirnya Membuat saya Oh iya ya Dibagi targetnya Itu penting Mungkin Anda membutuhkan Kata-kata yang lain Tapi bagi saya itu efektif Kedua Nah akhirnya kalau saya Susah tidur gitu Yang dikerjakan adalah Mendengarkan lagu Mendengarkan beberapa lagu Yang bagi Anda pengaruh Nah kalau saya pribadi Lagunya bikin saya tidur Bikin istri saya yang nggak tidur Apakah itu? Saya itu suka mendengar suara hujan Gitu ya Jadi kalau nggak musim hujan Saya setel di Youtube itu ya Rain kosi gitu ya Begitu hujan Istri saya masih ngomel-ngomel Saya sudah di surga Sudah tidur Jadi Bagi setiap orang Pasti ada satu Yang membuat Anda tidur Ya itu membantu sekali Stimulus-stimulus yang membuat dia tidur gitu ya Ya Ada yang suka lagu ini Lagu ini Terserah Jangan baca Alkitab ya Itu nggak sopan namanya Alkitab bukan obat tidur ya Baik-baik-baik Oke kalau begitu Saya akan menjaga kualitas tidur saya Tadi dengan beberapa tips And trick Yang sudah diberikan oleh Bapak Iwano Sunardi Ternyata tidur itu penting ya Jadi jangan diabehkan Paling nggak Kalau saya itu Target dikejar terus Nanti saya bilang Eh besok saya nggak mati kok Iya kan Kalau dikejar terus Tegang terus gitu Malah nggak bisa tidur kan Repot nanti Baik Pak Iwano Terima kasih ya Terima kasih Terima kasih Bye Terima kasih